Ini ceritaku tentang sebuah desa di Indonesia, para petani yang menjadi buruh di rumah sendiri. Kalau gak ada yang tani, yang di kota-kota, yang kerja PT, yang apa, yang jadi kerja kantoran juga, kalau gak ada yang tani, yang gak bisa makan, ya beras kan dari yang pertanian itu. Kalau gak ada yang tani, ya presiden juga mau makan apa. Benaku bertanya ragu, apa benar tanah kita tanah surga? Benarkah tanah subur jadi penentu rakyat makmur? Ya! Ya! Terima kasih telah menonton Lebih dari setengah abad Indonesia merdeka. Terima kasih telah menonton dan bakau ini Provinsi Lampung. Setiap hari, ada sekitar 2.000 unit kendaraan datang dan pergi dari salah satu pelabuhan besar di Nusantara ini. Sayang, lokasi yang berdekatan ini tak diimbangi dengan kemajuan pembangunan desa. Mayoritas penduduk desa pematang baru bekerja sebagai buru tani. Meski demikian, lahan yang mereka garap bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang-orang kota. Rata-rata penduduk mendapatkan penghasilan dari upah harian atau sistem bagi hasil ketika panen. Kesejahteraan pun masih jauh dari harapan. Di sini ceritaku bermula. Aku menjadi pendamping dari gerakan masyarakat mendiri dompet doapa dengan misi memutus akar kemiskinan warga. Desa pematang baru terpilih sebagai lokasi binaan berdasarkan beberapa pertimbangan. Karena kita doapa, ya tentunya harus masyarakatnya doapa. Terus, kedua, masyarakatnya mau untuk dikembangkan. Ada potensi untuk dikembangkan. Terus, wilayahnya juga memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, dari beberapa kriteria yang disyarahkan oleh dompet doapa, pematang baru ini masuk. Namaku Tony. Hampir satu setengah tahun aku bertugas di desa pematang baru. Oke, memang kita kan bekerja memang tujuannya mencari uang kan. Cuman, kok kayaknya program ini jauh lebih menarik ketimbang hanya kita sekedar mencari uang. Yang pertama, ego saya terpenuhi sebagai lulusan pertanian untuk bekerja di pertanian. Terus yang kedua, selain kita bisa mendapatkan uang, kita bisa membantu orang lain. Itu yang lebih menyentuh sebenarnya. Setelah meninggalkan pekerjaan dari sebuah bank nasional di Bandar Lampung, ku mantapkan langkah melakoni peran sebagai pendamping gerakan masyarakat mandiri. Aku melihat potensi besar terhadap lahan pertanian. Bagiku, ini bukan soal pengabdian semata, tapi gerakan bersama untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Bu Tumini adalah salah seorang buruh tani di desa. Ia menjadi buruh tani sejak usia 16 tahun. Seolah tak ada pilihan lain baginya. Pekerjaan ini pun ia warisi seperti kedua orang tuanya dulu. Ya, gajinya enggak netet mas. Kadang-kadang kalau ada yang nyuruh kerja ya dapat duit, kalau enggak ya enggak gitu. Tuh liur, tujuh keliling yuk. Ada juga Bu Marpuah. Tujuh keliling lagi ya. Saya mah punya tujuh ini, untuk obat ya ya. Sepuluh tahun merantau dan mencari peruntungan di sini, masih saja ia menjadi buruh tani. Di sini, menjadi buruh tani seolah jadi solusi untuk bertahan hidup. Karena terpaksa, karena lilitan hutang atau pasrah pada keadaan. Ikatan keterpaksaan inilah yang harus diputus. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Ada kelompok-kelompok mitra yang sengaja dibentuk. Namanya Ikhtiar Swadaya Mandiri atau ISM Suka Maju. Masyarakat akan dilatih dan dibina supaya kelak bisa mandiri. Punya lahan garapan atau ternak sendiri. Di bidang pertanian, aku mengenalkan teknik menanam legowo dua. Tiap penanaman dua baris padi akan diselingi satu baris kosong. Baris kosong ini sengaja disediakan untuk pertumbuhan tunas padi. Jadi, yang dimaksud dengan jajar legowo dua itu, yang pertama ini dua, dua baris. Dua baris, dia, ini dua, satu, dua. Kelong satu. Nah, kelong satu, satu, dua, kelong satu lagi. Nah, itu namanya jajar legowo. Nah, dulu kita pertama kali menerapkan kata tetangga itu gini. Mas, tanamannya itu diberesin katanya. Kok tanamannya ditanam cuma separoh-separoh? Emangnya nggak nyet apa nyamah? Gitu katanya. Jadi, seolah-olah tanaman belum selesai gitu kalau baru tanam gitu kelihatannya. Begitu dia sudah mulai berumur lebih dari dua bulan, no, kelihatan mulai. Apa namanya itu, kesuburannya itu beda. Sementara bagi warga yang tak ada sawah garapan, program masyarakat mandiri menyediakan kambing untuk diternakan. Kambing ini merupakan pinjaman modal dari donatur gerakan masyarakat mandiri. Akan dikembalikan saat peternak sudah mendapatkan keuntungan. Modal yang dikembalikan pun akan diputar lagi supaya jumlahnya meningkat dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kami membuat demonstrasi plot atau demplot. Demplot itu semacam percontohan teknik beternak kambing yang bisa ditiru oleh warga. Kalau misalnya ada penyakit, terus penyentikan vitamin, cara bikin pakan, cara pembuatan kandang, termasuk konsep-konsep yang... Nah, ini kan? Nah, ini hasil kita belajar nih. Teknik ini mudah diaplikasikan karena pakan yang digunakan juga memanfaatkan bahan-bahan sisa yang mudah didapat. Ini bonggol itu pisang. Kalau ini nih, kulit coklat. Terus yang ini, itu dedek. Terus yang agak-agak lembek, biar dia agak-agak lembek ini untuk fermentasinya itu ini, tetes tebu. Ini kan kalau ngarit bisa dua, orang gede itu mas, bisa dua jam sendiri ngaritnya. Kalau ini kan kita cepat tinggal bikinnya sekali untuk makan satu minggu, bikin sekali untuk makan tiga hari. Jadi lebih efektif dan lebih efisien. Saat ini sudah ada 130 kepala keluarga yang bergabung di kelompok mitra, baik di bidang pertanian padi maupun peternakan kambing. Bukan cuma ternak kambing, ada juga fasilitas motor yang diberikan untuk memudahkan warga mengangkut pakan kambing. Sayangnya, ada saja mitra yang nakal. Misalnya, menjual fasilitas motor alasannya karena masalah ekonomi. Ya dongkol banget sih sebenarnya. Ya gimana loh? Kita mengharapkan lebih kan? Untuk kebaikan dia. Kok begitu balasannya? Ngerasa bersalah lah dia aja. Kita juga sih kesian juga sebenarnya. Karena secara fisik juga dia tidak memungkinkan untuk kerja terlalu berat gitu loh. Salah satu alasan kita memiliki dia itu. Asalkan dia mau bekerja, oke bisa fasilitasi. Cuman ternyata ya gitu. Misalnya mentalnya memang mental petani ya nggak pernah kapok gitu loh mas. Gimana bisa tanam lagi, bisa pulih lagi, gimana caranya akan gitu terus. Menengah. 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 Gemah ripah. Loh Jinawi, itulah Indonesia sebenarnya. Artinya, tentram, makmur, serta sangat subur tanahnya. Tapi nyatanya, tanah subur bukan jaminan kemakmuran. Justru, kualitas pengelolaannya lah yang harus ditingkatkan. Kan di pertanian itu ada better farming, terus better business, dan yang ketiga, better living. Di kita, kebanyakan itu baru di tahap pertama. Belum berpikir bagaimana pertanian ini menjadi suatu bisnis. Makanya, pola pikirnya kalau kita bertani, kesannya itu miskin. Dalam rantai produksi pangan, petani memiliki peran penting sebagai produsen. Sayang, di sini malah sang produsen lah yang kerap kesulitan modal dan sering terlilit hutang. Tumpahnya pupuk ya, kalau ditumpah-tumpah itu ada standar. Cuman kan ujungnya tadi kan masuk tabungan gitu loh. Kalau di Tenggola, dia makin besar, makin nggak bisa bayar lagi, anak masih bisa jadi mak gitu loh. Mumpah-mumpahnya pupuk 28 bisa jadi 500 nantinya. Kalau nggak bisa bayar gitu loh. Bisa bayar. Boro-boro. Boro-boro untuk beli sawah, orangnya juga numpang. Dikasih garapan sama orang itu istilahnya kayak ketiban bulan, mas. Alhamdulillah. Akibatnya, gagal panen pun kerap menerpa. Pemeliharaan seadanya membuat padi rentan terkena hamat tikus dan mentek. Pak Padi kalau udah begini nih, ini yang paling parah nih. Nggak ada obat ini, belum ada obatnya. Nggak ngembang dia. Nah, kalaupun keluar dia begini nih, nggak mungkin normal nih. Seperti ini dia. Namun, sekecil apapun harapan, usaha harus terus dijalankan. Berada dalam kondisi serba terbatas tak membuat para petani ini menyerah pada keadaan. Gimana? Pokoknya ya kalau dikata istilahnya mentalnya memang mental petani, ya nggak pernah kapok gitu loh. Jadi kalau-kalau nanti bagus, kalau-kalau nanti bagus gitu loh. Gimana caranya bisa nyawa lagi. Kayak gini kan udah rusak tiga kali. Jadi kita berpikirnya gimana bisa tanam lagi, bisa pulih lagi gimana caranya. Kan gitu terus. Bagi mitra peternakan kambing, masalah yang kerap dihadapi adalah gudik. Selain penularannya yang cepat, penyakit yang disebabkan oleh kutu ini bisa membuat kambing mati. Penyuntikan berkala harus dilakukan untuk mengatasi gudik. Keterampilan ini juga kukenalkan ke peternak supaya kelak dapat mengobati kambingnya sendiri. Ya sederhana sih, kalau masih kelihatan begini itu masih bisa di ini. Masih bisa di atas. Jadi ini tiga kali disyuntik aja sembuh kok. Orang udah-udah parah kemarin aja bener-bener parah. Itu sampai lima kali saya nyuntiknya. Itu baru sembuh. Rontok semua itunya. Rontok semua bulunya. Terus tumbuh bulu lagi, baru lagi. Di akhir pekan aku pulang ke Bandar Lampung. Kalau lalu lintas lancar, biasanya dua jam sudah tiba di Bandar Lampung. Di kota inilah, aku lulus menjadi sarjana di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pulang ke Bandar Lampung menjadi waktu yang sangat kunantikan. Karena disinilah istriku tinggal. Baru enam bulan kami menikah. Itu kan pilihannya dia. Emang dia juga, apa namanya, jurusannya dia kan ke situ. Jadi ya, ini dia sih minatnya dia. Terus juga katanya dia lebih, apa, lebih seneng gitu kerja di situ. Jadi yaudah. Kadang, terasa sulit menjalani usaha ini sendiri. Namun dukungan dari istri tercinta, menjadi pemicu motivasi untuk terus bekerja bagi pertanian negeri. Dari dulu kan sebelum kita nikah, emang kan udah di dompet-dompet dulu, yaudah tahu emang kerjanya kayak itu, yaudah bisa nerima, makanya dinikahin. Makanya emang nikah. Alhamdulillah, seiring gerakan masyarakat mandiri berjalan, masyarakat pun mulai terbuka dan berubah. Meski masa tugasku hampir usai, tak berarti gerakan ini pun selesai. Seorang kader lokal kalak harus meneruskan pendampingan, sehingga program pun berkelanjutan. Bukan sekedar wayang, hanya diner. Panen selalu menjadi momen yang dinanti para petani. Dalam setahun, warga biasa panen dua kali. Banyak atau sedikit hasil yang didapat, kelompok mitra bahu-membahu mengumpulkan setiap bulirnya. Salah satu fasilitas bersama yang telah dihasilkan masyarakat, yakni mesin perontok padi. Panen yang melimpah akan menjadi pijakan kemandirian masyarakat pematang baru. Kelak padi yang terkumpul ini bisa digunakan untuk menabung. Tugasku kini mengarahkan kader lokal yang akan meneruskan pendampingan. Karena masa tugasku akan segera selesai. Penumbuhan kader lokal itu sangat penting untuk keberlanjutan itu sendiri. Karena yang akan melanjutkan itu ya generasi-generasi muda setelah mereka yang sekarang ini. Hendrik namanya. Putra daerah lulusan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Negeri Lampung. Dia menjadi kader potensial bagi desa pematang baru. Beberapa bulan ini dia melanjutkan pendampingan bersama-sama. Berbagai administrasi dan pembukaan mitra telah bisa dilakukannya sendiri. Mitra kan ada pinjaman untuk modal pertanian. Jadi mereka mengembalikan modal pertanian mereka sejumlah yang mereka pinjam kemarin. Buku mitra adalah buku transaksi yang menjadi pegangan riwayat keuangan mitra. Dengan buku mitra, masyarakat belajar bertanggung jawab atas modal pinjaman, serta tabungan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya buku mitra itu biar ini. Apa namanya? Transparansi antara pihak kelompok dengan pihak mitra itu terlihat jelas gitu. Jadi nggak ada kecerigaan di antara pengurus kelompok dan mitra. Selain buku mitra, masyarakat mandiri juga melengkapi fasilitas teknologi komputer. Teknologi adalah bagian dari perkembangan zaman. Keterampilan administrasi dan komputerisasi ini perlu dikenalkan ke desa-desa. Harapannya, masyarakat di tingkat desa juga bisa bersaing secara global. Pertama itu cuma dapat induknya dua ekor. Ya sampai alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Jadi bisa berkembang lebih banyak gitu. Ya awalnya nggak punya kambing, jadi punya terus bisa untuk bikin tabungan gitu. Alhamdulillah, selalu ada pelangi setelah hujan. Selalu ada jalan di tengah kesulitan. Sedikit demi sedikit, gerakan ini menunjukkan hasil yang mengembirakan. Dengan tidak adanya saya, tidak akan menjadi kendala. Tentunya saya di situ selamanya ya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya itulah kemampuan saya. Kalau kira-kira ada yang bisa dipakai dari ide-ide atau gagasan yang saya lakukan selama ini, silakan diterapkan. Tapi kalaupun itu tidak ada, harapannya bisa mencari ide-ide lain di luar sana yang masih jauh lebih banyak untuk pengembangan kelompok ISM suka maju itu. Harapanku, desa pematang baru menjadi teladan dalam kemandirian bersatu dalam kekeluargaan. Bukan soal hasil yang aku banggakan. Tapi lebih dari itu, melihat kekompakan warga dalam membangun desanya berusaha untuk hidup yang lebih baik. Hah, lelah selama ini pun jadi tak terasa. Ya kalau bisa mudah-mudahan jangan seperti saya. Istilahnya, kalau bisa saya udah begini, cepat tau anak saya meningkat gitu loh. Istilahnya, saya nggak sekolah, anak saya sekolah, cucu saya sekolah gitu. Dari pengalaman ini, aku belajar. Ternyata hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana bisa berbagi untuk dunia sekitar kita. Dari ekonomi yang kecil inilah, kelak kemandirian ekonomi negara kita pun akan terwujud. Ketika kita melihat orang-orang lain yang katakanlah dari status sosial dan ekonominya itu jauh di bawah kita. Kita ini hidup untuk apa sih sebenarnya? Kalau bukan buat berguna untuk orang lain. Wakitkah kita hidup ini untuk sekedar hanya mencari uang? Berkaca dari itu, bahagiakah kita ketika kita hanya mempunyai uang, sementara kita tidak bisa berguna dengan orang lain.